Hai, selamat datang kembali. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Sosok Indra Shafri memiliki peran penting dalam mempersembahkan prestasi untuk Timnas Indonesia U19. Dia sukses membawa tim Garuda Muda meraih trofi juara piala AFF U19 2013 di Sidoarjo. Saat itu muncul nama-nama yang jadi bintang andalan. Sebut saja Evan Dimas, Muklis Hadi, Maldini Pali, Zulfi Andi, Rafi Murdianto, Hansa Muyama, Paolo Sitanggang, Dimas Deraja, dan lain-lain. Setelah itu belum ada lagi trofi piala AFF U19 untuk Timnas Indonesia U19. Nah, kini Indra Shafri menangani Timnas Indonesia U19 di piala AFF U19 2024 pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Kebetulan, lokasi dua edisi turnamen yang berselisih 11 tahun itu sama-sama di Jawa Timur. Indra Shafri pun mengaku ingin kembali mengulang momen seperti pada 2013. Tentu tua Indra Shafri yang cukup terbukti di level ASEAN atau Asia Tenggara semacam AFF Cup atau SEA Games sangatlah dinantikan. Saat ini Indra Shafri sudah mengumpulkan 28 pemain yang disiapkan untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan di Surabaya yang akan dipangkas menjadi 23 pemain untuk skuadnya. Namun demikian, Timnas Indonesia U19 minimlah gak uji coba jelang menghadapi turnamen. Indra Shafri pun mengaku kini lebih fokus untuk memperbaiki tim, terutama pada aspek kebugaran pemain. Namun demikian, tidak adanya uji coba jelang turnamen membuat Timnas U19 minim persiapan. Dengan demikian, momen Timnas U19 melakukan uji coba sebagai rangkaian persiapan menuju Piala AFF U19 2024. Praktis, hanya terjadi saat bertanding di turnamen Taulon 2024. Selama ini, media Vietnam ikut menyeroti program naturalisasi yang disebut sukses membuat kekuatan Timnas Indonesia meningkat berkali lipat. Bahkan, mereka juga mengetahui tentang keinginan Timnas Indonesia untuk terus menambah pemain naturalisasi. Melihat lawan Timnas Indonesia yang terdiri dari Arab Saudi, Australia, China, Bahrain, dan juga Jepang. Tentu bukan hal yang mudah bagi skuad Sintayong. Oleh karena itulah, media Vietnam menyodorkan satu nama pemain keturunan yang sebaiknya segera dinaturalisasi. Adalah Ian Maltzen, yang kini bermain untuk Aston Villa setelah sebelumnya memperkuat Borussia Dortmund. Pemain keturunan Indonesia Belanda Mauro Zylstra yang merupakan pemain dari NEC Nijmegen di area divisi divisi 1 Liga Belanda U21. Kabarnya, tengah diinjar oleh PSSI. Ia pun turun di gadang-gadang bisa membela Garuda Aswasin Tayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kamar baiknya, penyerang bertinggi 188 cm ini secara terbuka berharap suatu saat nanti bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan langsung lewat kanal YouTube Yusa Dugraha. Nah, wawancara yang diunggah baru-baru ini, awalnya Yusa mengatakan Timnas Indonesia membutuhkan striker bro. Kemudian Mauro menjawab iya. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye dirumorkan gabung ke klub raksasa Liga Belanda As Alkmar. Hal ini bermula dari stories Instagram eksklusifnya. Gelanda 29 tahun itu berada di depan sebuah gedung yang ada lambang As Alkmar. Dalam unggahan itu, Tom Haye juga menulis kata work done. Yang seakan-akan memegang 4 caps bersama Timnas Indonesia itu baru saja menandatangan di kontrak bersama kampiun Liga Belanda 2008-2009 tersebut. Tom Haye sendiri sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah kelas seperti Parma maupun Gomo 1907. Sekarang harapannya Tom Haye benar gabung dengan As Alkmar. Musim lalu, klub tersebut finish di posisi 4 Liga Belanda dan akan tampil di babak playoff Liga Eropa 2024-2025. Dalam sejarahnya, As Alkmar juga tercatat dua kali menjadi Eredivisie. Karena itu, Tom Haye bisa dibilang naik kelas jika benar gabung ke klub tersebut. Timnas Indonesia U20 diproyeksikan bakal mengikuti sejumlah turnamen pada 2024, yaitu ASEAN KU 19-2024 dan kualifikasi Piala Asia U20-2025. Timnas U20 Indonesia pun juga diproyeksikan bisa tampil pada putaran final Piala Dunia U20-2025 mendatang. Selain itu, dalam jangka panjang, para pemain Garuda Nusantara saat ini bakal jadi tulang punggung Timnas Indonesia Senior. Karena itulah, Ahmad Zaki Iskandar punya beragam cara untuk menjaga perkembangan para pemain muda. Bihaknya telah memperkerjakan dua orang psikiater untuk mendampingi para pemain Timnas U20. Sementara aspek akademis, para pemain pun juga dipikirkan sepenuhnya oleh PSSI. Dalam hal ini, Federasi juga menyediakan guru tutor kepada para pemain Timnas Indonesia di level kelompok usia. Kehadiran guru tutor pun dapat memenuhi kebutuhan akademis para pemain yang umumnya sejauh tertinggal dari anak-anak lainnya. Pengajaran pun bakal dilakukan di luar jam latihan para pemain. Ketum PSSI, Riktor membocorkan jadwal kembalinya pelatih Timnas Indonesia Sintayong ke tanah air setelah sebelumnya memutuskan kembali ke kampung Halapanya, Korea Selatan. Dalam hal ini, PSSI masih memberikan waktu istirahat buat Sintayong setelah melakukan operasi atas sakit yang dideritanya. Ia pun dipersilahkan untuk melakukan pemulihan terlebih dahulu di negaranya sebelum kembali ke tanah air. Namun, mantap pemilik Inter Milan tersebut juga berharap Sintayong bisa segera kembali. Orang nomor satu di PSSI itu memang belum bisa memberikan jadwal pasti kedatangan Sintayong. Akan tetapi, Riktor membocorkan bahwa sang pelatih bakal segera kembali. Kemungkinan ia akan kembali ke Indonesia atau dua pekan ke depan. Namun, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan, STU baru akan kembali pada awal Agustus nanti. Publik sepak pula Vietnam masih belum bisa move on dari penyebab Filipe Trozia dipecah Timnas Indonesia karena dianggap sebagai biang keroknya. Swadon VN menyebut, jika Vietnam asuhan Trozia tidak menelan kekalahan dari Indonesia di leg kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026, maka ceritanya akan berbeda. Kekalahan dari Timnas Indonesia itu ditambah serangan publik Vietnam membuat Trozia memilih untuk menyerah dari pekerjaannya. Media dan publik Vietnam pun seharusnya bisa belajar dari pengalaman bahwa mereka sendiri yang menempatkan Trozia dalam posisi sulit. Kejadian yang seharusnya tidak perlu dialami lagi oleh pelatih baru Vietnam, The Golden Star, yang kini sudah memiliki Kim Sang-se. Stadion utama Glora Bung Karno kembali akan digunakan Timnas Indonesia dalam menggelar beberapa pertandingan internasional. Menporadito Ariotejo pun sangat berharap kualitas rumput SUGBK benar-benar bisa standar internasional. Tidak seperti beberapa waktu sebelumnya yang terlihat kondisi rumput SUGBK yang kurang bagus. Ya, pasti harapannya ini segera menemukan pola pattern perawatan yang baik. Kemarin juga saya sempat bicara dengan Pak Basuki PUPR, ini buat adanya pendampingan dan memastikan rumput juga baik, kata Menporadito. Spanyol berhasil mencapai final Euro 2024 setelah tampil dengan sangat alpik di sepanjang turnamen. Dapus jumlah supporter Spanyol mencemaskan Francois Latexier bakal membuat kecurangan, seperti yang dialami Timnas Indonesia. Kauhatiran ini muncul setelah sang wasit terpilih untuk memimpin laga final Euro 2024 kontra Inggris. Seperti yang kita tahu, kontroversi kemimpinan wasit tersebut pun sampai membuat sinta yang murka dan digajar kartu merah. Maka tidak heran, sejumlah supporter Spanyol cemas bakal dicurangi layaknya skuad merah putih. Alasannya adalah karena Latexier adalah orang Perancis, negara yang disingkirkan oleh Spanyol di babak semifinal. Terima kasih telah menonton!